Banyak digunakan di kalangan-kalangan perusahaan, pembangunan, mobilasi, setiap developer, atau yang lain sebenarnya. Itu yang ketiga, yaitu Windows 8 RT, ARM, or POA, Windows Runtime. Windows Runtime ini saya ingin diperjual belikan di dunia, di pasaran. Karena Windows Runtime ini adalah Windows bawaan dari Microsoft tersebut. Kenapa? Jika kita membeli, 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 membeli komputer, membeli HP, smartphone, atau yang biasa kalian pakai, itu, itulah Windows bawaan, yaitu Windows Runtime, atau Windows RT. Nah, setiap sistem operasi itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dimana Windows 8 ini mempunyai kelebihan, kita bilang Windows 8, lebih dinamis, proses bukti, lebih cepat, Windows 8 cocok untuk semua sebuah. Jadi, untuk kalian yang harus akan aplikasi-aplikasi terbaru, software yang terbaru, itu tidak perlu khawatir. Karena software ini adalah, karena sistem operasi ini cocok untuk semua software. Dan, kebanyakan orang bilang, kalau, berkata kalau Windows 8 itu Windows produk gagal. Namun, semua itu salah. Kalau, kalau Windows 8 ini produk yang bagus. Dan, kekurangannya pada Windows 8 adalah, tidak terdapat tombol start dan post-it. Biasanya, pada Windows 7 itu ada start menu, tapi pada Windows 8 ini adalah, hanya ada logo Windows. Jika kita mempunyai logo Windows tersebut, kita akan masuk ke tampilan awal 28. Ini yang terbuat, terdapat banyak aplikasi dari file yang masih bunyi. Jadi, untuk kalian yang awal akan sistem operasi, itu sangat membimungkan, dan juga kita menggunakannya, Windows 8. Karena terlalu banyak aplikasi yang masih bunyi. Untuk spek minimum pada Windows 8, agar komponen kita menjaga lancar, maka kita harus tahu spek minimum sistem operasi kita. Yang pertama, karena di Windows 8 ini ada dua versi, yaitu yang 32-bit dan 4-bit. Untuk yang 32-bit ini, prosesornya satu jahat, atau lebih itu lebih baik. Untuk RAM-nya, mengumah 1 GB. Jika RAM-nya 1 GB, itu akan tidak, misalkan tidak rewakkan, karena setoran pas kita akan berkeluar. Untuk RAM-nya, untuk RAM-nya, itu 16 GB, Windows 8 hanya mendukung RAM hingga 3 GB. Untuk RAM-nya, yang 6 lebih, itu prosesornya seharga, seharga lebih baik, lebih tinggi, lebih baik. Untuk RAM-nya sendiri, 2 GB. Untuk RAM-nya, itu lebih dari 2 GB, itu akan lebih baik. Jadi, sistem operasinya akan berjalan dengan lancar, tidak bentuk kebarat. Untuk RAM-nya, itu lebih besar, itu 20 GB. Jadi, saya akan mengintar pada sebuah laptop, jadi saya membutuhkan, yaitu yang pertama pastinya laptop. Yang kedua adalah flash disk yang sudah terisi sistem operasinya. Nah, bagaimana sih, kalau bisa sistem operasi digopi ke flash disk, itu menggunakan salah satu aplikasi. Itu aplikasi yang tersebut adalah Rufus. Seperti halnya pada A-Sampo, namun pada A-Sampo atau Nero, itu hanya berfungsi untuk pada sebuah kepingan CD, namun juga Rufus itu hanya untuk flash disk. Yaitulah perbedaan flash disk berada Rufus dengan A-Sampo. Nah, untuk cara installnya adalah, pertama, colokan dulu flash disk kita pada port USB di laptop kita. Kenapa? Karena jika kita mencolokannya setelah dinyalakan, maka itu lagi kita tidak terdeteksi saat kita masuk ke menu BIOS. Setelah kita colokan, baru nyalakan komputer kita atau laptop kita, dengan tekan delete, ya sangat buting, harusnya buting, kita tekan delete. Namun, pada semua laptop komputer itu, dari berbeda-beda cara kita masuk ke menu BIOSnya, ada yang tekan FN, plus F2, ada yang tekan delete, plus F2, dan lain sebagainya. Namun, disini karena saya menggunakan laptop ini, penggunaan BIOS, nah, berikut adalah tanggal BIOS, jika tanggal masih salah atau masih belum sesuai, malah sesuaikan, lalu setelah itu kita geser ke belah sana ada menu BIOS. Nah, berikut adalah menu BIOSnya, biasanya saat sebelum di install, itu hadis adalah paling atas, sedangkan USB adalah paling bawah. Nah, karena kita meng-install, jadi USB harus ada yang paling di atas. Kenapa? Karena agar bisa kita terdeteksi pada, akan prinsip kita terdeteksi pada, pada komputer kita. Setelah itu, kita tekan F10, yaitu, kita tekan F10 pada keyboard, lalu klik save dan restart. Otomatis komputer akan, tetap akan meng-install, men-restart sendiri. Dan ingat, ketika ada tulisan press anyt, anyt to book from USB, itu tekan enter. Nah, karena jika kita tidak menentang enter, maka kita akan masuk ke sistem operasi yang dulu lagi. Nah, inilah tampilan dulu, tampilan pembilangan bahasa, waktu, dan tipu-tipu. Untuk tipu-tipu, itu biarkan saja US, untuk bahasa, itu juga biarkan saja. Kalau kita bingung tentang bahasa Inggris, bahasa-basa pun ada di situ. Untuk, waktu kita kata kita di Indonesia, itu, ya kita ganti juga Indonesia. Kalau kita klik next. Nah, disini kalau tidak ada pilihan lain, maka kita klik install. Nah, masukkan setelah itu, masukkan produk G, biasanya kalau kita membeli CD, sistem software, itu pasti akan dibukusnya ada serial number-nya atau produk G. Namun, karena kita di flash disk, jadi kita harus mencari-nya sendiri di internet atau di mana saja. Setelah itu, kita klik next. Nah, untuk selanjutnya adalah kotak persetujuan. Nah, di mana kita harus men-checklist, padahal serang atau kotak ISF atau misalnya sistem. Lalu kita harus klik next. Nah, untuk yang selanjutnya, kita pilih custom. Kenapa kita pilih custom? Karena jika kita pilih update, takutnya, takutnya virus yang burunya ada pada otak kita, Nah, itu akan ikut terbawa pada komporasi yang baru, yang akan bisa. Kita install ini. Nah, jika kita pilih custom, sistem kita akan baru lagi, akan seperti saat pertama kita pilih custom terbaru lagi. Lalu kita klik next. Nah, untuk selanjutnya adalah pembuatan praktisi. Di mana yang praktisi yang buru itu ada kotak ISF. Jadi, kalian jika kalian mempunyai file-file penting tentang pekerjaan kalian, harap jangan pernah menyimpannya di C. Takutnya jika sistem operasi kita rusak, dan kita harap juga untuk mengisah pulang, itu pastinya kita, file-file kita akan hilang lagi. Setelah praktisi ini semua itu selesai, maka kita lalu klik next. Nah, build adalah tampilan proses instalasinya. Tampilan ini paling sekitar 10-10 menitan, tergantung pada kondisi laptop kita. Nah, jika kalau di sini laptop kita masih baru, masih pertama kali belum di install, itu pada menurutkan waktu 5 menit, itu sudah selesai. Pusaha ini adalah perlu percaya di sini. Nah, di sini tampilan yang lumayan yang bagus, karena di Windows sebelumnya itu tidak ada tampilan seperti ini, pemilihan warna, bahkan pemilihan nama itu juga. Setelah kita memilih warna sesuai keinginan kita, lalu misi nama tersebut. Setelah itu kita klik next. Nah, itu adalah pengaturan untuk mempercepat proses instalasi, itu langsung saja kita pilih business express setting. Nah, di sini ada pembuatan akun, karena di Windows 8 ini, Windows 8, Windows 10, itu harus mempunyai akun lokal pada Windows 10. Kita pilih great local account. Nah, isi nama akun kita, misalkan tadi sudah dikasih nama merek, sekarang ganti jangan nama yang tadi lagi, karena pasti akan menolak. Lalu kita start dari semua, kita klik finish. Nah, Windows 8 ini saya istimewa, karena, Windows 8 ini mempunyai aplikasi ini sendiri. Seperti halnya, pada 6 komentarian, yaitu ada Google Play Store, di Windows 8 pun ada aplikasi-aplikasi yang berada di store-nya sendiri. Ya, dan inilah tampilan Windows, tampilan awal, Windows 8. Ya, kita mempunyai, ada perusahaan desktop di sebelah sana, di pojok, pohon, kita mempunyai itu, maka, ya inilah, tampilan desktop pada Windows 8. Nah, selama saya praktekin di sana, Almeba, saya di sana disebutkan dengan kegiatan-kegiatan yang dapat menambah wawasan saya, diantaranya adalah, inilah kegiatan saya, ketika saya memperbaiki visi, dan ketika saya memasang harbis pada sebuah laptop, dan ketika saya install, instalasi Windows XP, ini ketika saya sedang mengecek salah satu printer, dan ini ketika saya memperbaiki musik, dan adalah foto ketika saya dan dekat-dekan saya, sedang instalasi dan semuanya bekerja, dan kesimpulannya pada kegiatan praktek ini, dan laporan ini, kesimpulannya adalah, belajar di dunia kerjaan adalah suatu strategi yang memberi peluang, beserta menelahi proses belajar melalui bekerja langsung pada pekerjaan, karena adanya praktek ini, menurut saya dapat merasakan bagaimana cara praktek di dunia industri, nah kita jadi tahu, apa sih dunia industri, bagaimana sih tak terpertik di dunia industri itu, jadi kita jadi berpikir lebih ke depan lagi, agar kita bisa mampu bersaing dengan anak-anak yang lain. untuk sarannya, untuk saran diri saya, menjalin hubungan kerja sama yang baik, antara atasan, kebawahan, keberadaan dari sebuah perusahaan, kita meluang bisikin kerjaan etika kesempatan, 5 bulan, dan juga kerjaan dan produk, pendidikatan diperhatikan oleh seorang kaweawan yang ada di sana, yaitu, seorang kawek tidur. Nah, pastinya semua kalimat-kalimat yang tadi, saya tidak berpikir dengan kata-kata saya sendiri, Alhamdulillah saya dibantu dari semua website yang ada di sini. Nah, apabila, ya terima kasih peserta dari saya, Alhamdulillah ada yang mau ditanyakan, silahkan. kalau proses installasi, kalau proses press un-minkay, kalau buat tekan enter, bisa pak? Tadi kan saya sudah berkata, maka, saat ada proses press un-minkay ke USB, itu jika kita tidak menekan e-minkay, itu akan masuk ke sistem operasi yang dulu lagi. Jadi tidak ada yang dulu. Selain tekan enter, tombol yang lain itu bisa pak? Tombol yang lain itu bisa, spasi juga bisa. Pertanyaan teri yang baik, saya lakukan pertanyaan. Baik. Baik. Pertama, ditampilkan presentasi ya pak. Kalau penguasaan materi, saya perasaan juga. Tapi waktu di awal-awal, saya lihat tampilan awal. yang sudah ada yang, itu ada yang bakal. Kepatau, saya dapatkan. Kepatau, kepatau. Kepatau, kepatau. Kepatau, kepatau. Ya, saya berpikir ke teknik nasional. Kepatau, kepatau. Kepatau, kepatau. Kepatau, kepatau. Kepatau, kepatau. Saya kopi dari sampel-laporan. Kepatau. Terus yang di slide yang terpake itu, Anda mengatakan bahwa, pendirinya berkesan ini adalah tahun 2018? Sementara disitu ada tahun 2009 Yang kedua, pada saat anda next selanjutnya Atau mau ke pertanyaan selanjutnya Itu selalu ada bag tidak tepat dengan hyperlink yang dibutuhkan Mesti ada menu home, selain back ada menu home Ketika kamu mau next selanjutnya kamu sudah siap Jadi setiap materi kamu harus back-back lagi dulu Harus nyari menu Jadi tidak ada pas sataran Jadi perlu ada pengambilan untuk menu home Pertanyaan lebih banyak Kalau dari presentasi Mau pengasal materi Tepat kita sekitar Pemaskan GSM Pemaskan GSM Kalau bisa Ada nama kamu Nomornya sudah bisa Semuanya Semuanya Bapak penglihatan Bapak penglihatan Oh ya Oh ya Tepat langsung ke perempuan Oh ya Oh ya Tepat lagi Bapak ngelak Malah ya pas itu Langsung ke perempuan 2009 Cuma pertanyaan Bapak Bagaimana anda mengopi window Tepat Disini tidak dijelaskan Tadi saya menggunakan Pak Menggunakan software khusus Software khusus Software khusus Karena saya Menggunakan software khusus Karena saya menjelaskan saja Tidak mengembang Tidak ada Kalau bisa Menggunakan software khusus Software khususnya kita ambilkan Karena kita Digum Bagaimana cara menerol Dari window CD ke sd Sebenarnya kamu yang menjelaskan adalah Menjelaskan sd Kalau bisa dibangun Biasanya 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 Ada yang mau Biasanya bisa meling Langsung Jadi tidak Biasanya Saya ingin Api Saudara kamu Sangat berlaku Masa Saya ada Sangat bertanyaan Banyak orang yang menyebut Di 28 tahun ini Orang bergagam Itu kenapa ini Itu karena Biasanya Belum lama Karena Batasan waktu Jadi Dirisnya 28 tahun 19 tahun 20 tahun itu Karena waktunya Cukup Hebat Jadi Bajanya yang bilang 28 tahun ini Adalah Jadi Ini masalah Bisnis Bisnis software Dan Setiap orang Oke Masa Sukses Presentasi dari Seraya Patrul Topi Kualitas Wassalamualaikum Walaikumser Selanjutnya Silakan Menuju Mereka Bungi Tanya Sudah Jadi Sudah 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.